Assalamualaikum semua, selamat datang di channel momika kitchen Di video kali ini momika mau bikin silky puding coklatos Ini pudingnya lembut, ditambah dengan flavanila rasanya makin enak banget Cara buatnya sangat mudah, bahannya simple, ekonomis Dan pastinya mudah didapat So, buat teman-teman yang mau tau apa aja resepnya dan gimana cara momika bikinnya Simak videonya sampai habis ya, terima kasih Ini aku pake 2 saset coklatos coklat drink Kita tuang coklatos drinknya ke dalam panci Lalu tambahkan 1 sendok makan nutrijel plant, boleh juga pake rasa coklat Dan tambahkan juga 4 sendok makan gula pasir atau sesuai selera Tuang 1000 ml air atau setara dengan 1 liter air Lalu ini diaduk hingga tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal Kemudian tambahkan 2 saset susu kental manis coklat Kita aduk lagi hingga tercampur rata Lalu ini dimasak sambil terus diaduk hingga mendidih Nah ini udah mendidih Boleh dimatikan api kompornya Aduk sebentar dan biarkan uap panasnya hilang Selanjutnya tuang puding ke dalam wadah atau cup Ini pudingnya udah aku pindahkan ke gelas takar Supaya lebih mudah dalam menuang puding ke wadah Untuk silky puding sebaiknya gunakan cup Jangan menggunakan cetakan yang besar Karena kalau menggunakan cetakan yang besar ketika dibalik Khawatir pudingnya itu akan hancur Karena silky puding ini teksturnya sangat lembut Setelah selesai dituang Biarkan pudingnya hingga padat Boleh disimpan ke dalam kulkas ketika suhu panasnya turun Sekarang kita buat telaknya Masukkan 3 sendok makan gula pasir Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Tuang 250 ml susu cair Dan tambahkan juga 1.4 sendok teh ekstrak vanila Ini diaduk hingga tercampur rata Kemudian masak hingga mengental dan meletup-letup Kalau sudah mengental dan meletup-letup atau mendidih Boleh dimatikan api kompornya Dan ini silky pudingnya sudah padat Sekarang kita tambahkan flak vanilanya di atas puding coklatosnya Untuk flak vanilanya ini aku tidak pakai telur ya Kalau teman-teman mau tambahkan kuning telur juga boleh Untuk sebagian puding aku tidak tambahkan flak Karena ada yang suka flak dan ada yang tidak Kalau sudah selesai ini boleh disimpan ke dalam kulkas terlebih dahulu Atau mau langsung dimakan juga boleh ya Silky puding coklatos ini rasanya enak dan lembut banget Menurut aku untuk pudingnya sendiri itu manisnya pas ya Jadi manisnya itu kayak manis-manis jambu gitu Dipadu dengan flak vanila yang menurut aku cukup manis Jadi rasanya itu jadi balance aja gitu loh Tapi semua kembali lagi ya ke selera masing-masing Kalau teman-teman mau pudingnya itu yang manis banget Kalian boleh tambahkan gulanya sesuai selera Oke terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati